Neraka terasa dingin dan sejuk untuk para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dasarnya masih sama yaitu hadis suhih. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu'an. Rawal Bukhari wa muslimun an'abi Sa'idin Al-Khudri radiyallahu'an. Fi hadithin tawilin. Qala Rasulullah s.a.w. Bi ashadda munashadatan lillahi fi istisqa'il haqqi minal mu'minina lillahi wa malqiyamadil ikhwanihim. Al-lazina fi nari. Yaquluna, Rabbana kanu yasumuna ma'ana. Wa yusalluna wa yuhujuna. Fayuqalulahum, Akhriju man arathum. Fatuharramu suaruhum ala nari. Ma'na lafad, fatuharramu suaruhum ala nari. Makati haramkan suaruhum terhadap. Gambar-gambar mereka, yaitu bentuk mereka. Yang dimaksudkan adalah tubuh jasad mereka ala nari atas neraka. Jadi kisah ini dalam hadith yang sangat panjang sekali. Orang-orang mu'min dari umatnya Rasulullah s.a.w. Yang telah masuk surga bi ghairi hisabin. Masuk surga tanpa hisab. Yang mereka ada yang masuk surga dengan kedipan mata, sekejap mata. Ada yang masuk surga secepat kilat. Ada yang masuk surga dengan secepat kendaraan yang paling cepat dan seterusnya. Kemudian setelah mereka masuk surga, menikmati kenikmatan surga. Terutama para ulama. Mereka disuruh oleh Rasulullah s.a.w. Untuk masuk ke dalam neraka. Nah ini, untuk masuk ke dalam neraka. Tetapi mereka tidak kepanasan. Karena itu neraka sangat sungkan kepada mereka. Jadi hamba-hamba Allah yang menjadi kekasih-kasih Allah itu. Walaupun masuk neraka. Tetapi neraka itu sangat dingin. Sangat sejuk bagi mereka. Fatuharra muswaruhum a'ilal nari. Diharamkan terhadap gambar-gambar mereka. Bentuk mereka. Tubuh mereka. A'ilal nari atas neraka. Jadi penjelasannya begini. Neraka dengan dosa itu sangat-sangat bertentangan. Sehingga setiap orang yang masih punya dosa dan kemaksiatan. Maka harus dibakar dulu neraka. Karena surga tidak akan bisa menerima orang-orang yang masih punya dosa. Orang-orang mu'min yang punya dosa. Maka akan disiksa dulu neraka. Ada pun orang-orang mu'min yang dosanya sudah diamputi oleh Allah s.w.t. Kemudian pahalanya berlipat ganda. Dia kemudian disuruh oleh Rasulullah masuk ke dalam neraka. Neraka pun sungkan. Neraka sungkan. Ini para kekasih-kasih Allah kok masuk sini. Maka neraka pun terasa dingin dan sejuk bagi mereka. Jadi ingat. Walaupun sama-sama masuk neraka. Tetapi bagi orang yang punya dosa. Makan neraka itu sangat kejam sekali. Akan menyiksa orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang maksiat. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki tingkat ketakwaan kepada Allah s.w.t. Yang sangat tinggi. Dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Kemudian dia menjadi kekasih-kasih Allah. Yaitu para Nabi dan Rasul. Para Wali-Wali Allah. Para hamba-hamba Allah. Yang mati dalam keadaan syahid. Para ulama-ulama yang betul-betul soleh. Yang betul-betul amil. Mereka menjadi kekasih-kasih Allah. Kemudian setelah masuk surga pun mereka disuruh masuk ke neraka. Tapi ingat. Neraka tidak terasa menyiksa bagi mereka. Neraka sangat sungkan kepada mereka. Neraka pun hormat kepada mereka. Sehingga neraka akan terasa sangat dingin dan sejuk. Bagi orang-orang yang menjadi kekasih Allah s.w.t. Kok bisa begitu ya. Gambarannya gampang saja. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim saat dibakar oleh Nabi Aoreh Raja Namrud. Ya Nabiullah Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Bentuknya api. Bentuknya api. Kalau dimasuki oleh orang biasa. Maka neraka itu akan sangat membakar. Akan menyiksa kepada orang biasa. Tetapi. Yang dibakar adalah Nabiullah Ibrahim. Maka neraka itu terasa sangat dingin dan sejuk kepada Nabiullah Ibrahim. Oleh sebab itu para ulama telah menjelaskan. Bagi orang-orang yang sudah sangat tinggi ketakwaannya kepada Allah s.w.t. Biasanya menganjurkan. Mengharaplah. Berharaplah kepada rahmat dan ampunannya Allah. Berharaplah kepada rizunya Allah. Jangan sekali-sekali takut neraka atau berharap surga. Karena neraka dan surga itu adalah dua makhluknya Allah s.w.t. Neraka disiapkan untuk makhluk-makhluk yang punya maksiat. Surga disiapkan untuk hamba-hamba Allah. Yang bertakwa kepada Allah s.w.t. Yang mengharapkan rahmatnya Allah. Sehingga jelas. Bagi orang-orang yang sudah imannya sangat tinggi kepada Allah s.w.t. Mereka dalam setiap melakukan amal ibadah. Hanya berharap rahmatnya Allah. Hanya berharap rizunya Allah. Kalau mereka sudah menjadi kekasihnya Allah. Maka mereka tidak akan takut kepada neraka. Kenapa? Mereka masuk neraka pun neraka menjadi sungkan. Neraka menjadi sejuk. Bahkan mereka bisa mensyafaati orang-orang iman. Orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam neraka. Kenapa lanjutan hadis? Kemudian orang-orang mu'min yang masuk neraka itu. Lalu mengeluarkan oleh mereka khulqan pada makhluk-makhluk manusia. Kathiran yang sangat banyak. Artinya orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka. Sudah dibakar. Sudah disiksa di dalam neraka. Kemudian didatangi oleh orang-orang mu'min. Para kasih-kasih Allah. Dan mereka bisa dikeluarkan dari neraka. Ini adalah orang yang luar biasa. Kemudian. Kemudian berkata oleh mereka orang-orang mu'min yang masuk neraka itu. Wahai Tuhan kami tidak tersisa di dalam neraka seorang pun. Dari orang-orang yang telah engkau perintahkan. Ya kepada kami. Bihi dengan nyaman. Ya Allah. Aku sudah tidak menemukan lagi. Ya saudara-saudaraku yang dalam neraka. Aku tidak menemukan lagi sahabat-sahabatku yang dalam neraka. Fayaqulu. Lalu bersabda abar firman oleh Allah. Irji'u. Faman wajatum fi kalbihi mithqala ti narin min khairin. Fa akhricuhu. Fa yukhricu na khulqan kathira. Kemudian. Allah perintah. Kembali-kembali ke neraka. Acak-acak neraka. Apapun siapapun yang kalian dapati di dalam hatinya ada seberat dinar. Dari suatu kebaikan. Imin khairin ini redaksinya. Dari suatu kebaikan. Fa akhricu. Maka keluarkanlah dia. Kemudian. Fa yukhricu na khulqan kathira. Orang-orang mu'min itu masuk ke dalam neraka. Kemudian dia bisa mensha'afati orang-orang mu'min yang lain. Yang disiksa dalam neraka. Mereka bisa mengeluarkan orang-orang yang sangat banyak sekali. Soma yaquluna. Kemudian berkata oleh mereka orang-orang mu'min. Rabbana lam nadhar fiha ahadhan mimman amartana. Wahai Tuhan kami. Lam nadhar tidak meninggalkan oleh kami. Fiha di dalam neraka pun ahadhan pada seorang pun mimman amartana. Dari orang-orang yang telah engkau beritakan kepada kami. Soma yaquluna kemudian. Berfirman oleh Allah. Irji'u. Faman wajattum fi kalbihi mithqala. Nisfi dinarin min khairin. Fa akhricuhu. Fa yukhricu na khulqan kathira. Kemudian orang-orang mu'min itu kembali ke neraka. Mengacak-acak neraka. Jadi ingat. Ya kita harus berusaha sungguh-sungguh menjadi umatnya Rasulullah SAW. Menjadi kembangkaannya Rasulullah SAW. Sehingga nanti kita di surga pun disuruh masuk neraka. Tapi neraka itu dingin dan sejuk bagi kita. Oleh sebab itu. Berusaha lah sungguh-sungguh membongmasi. Ada kesempatan di dunia ini. Sehingga kita kelak walaupun dikira di sudah-sudah-sudah-sudah surga. Walaupun hanya seberat biji sawi, biji sawi itu sangat tipis sekali. Yang mudah diterbangkan. Biji sawi mithqala daratin. Seberat biji sawi. Min khairin. Atau seberat atom. Darroh atom atau biji sawi. Min khairin fa'akhirju. Fa'akhirjuhu. Fa'akhirjuhu. Nakhalkan kathira. Thumma yakuluna Rabbana lam nadarfiha khairan. Ini jelas sekali bahwa orang-orang mu'min. Yang masuk ke dalam surganya Allah pun. Ada yang diperintahkan. Banyak sekali yang diperintahkan untuk masuk ke neraka. Masuk ke neraka ngapain? Bukan disiksa? Bukan. Tetapi memberikan syafaat. Pada saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat. Mu'minin wal mu'minat. Walaupun toh mereka itu hanya memiliki keimanan, kebaikan. Seberat biji sawi. Seberat atom. Itu bisa dikeluarkan dari neraka. Kemudian masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Abu Sa'idin al-Khudri radiyallahu anhu ya'ul. In lam tusaddiquni bihadha al-hadithi. Faqra'u in syi'tum. Jika tidak membenarkan oleh kalian. Ni kepadaku bihadha pada ini al-hadithi. Wujudnya hadis. Faqra'u maka bacalah oleh kalian. In syi'tum. Jika berhendak oleh kalian. A'udhu billahi min syaitanirajim. Inna allaha la yitlimu mithqala dharatin. Wa intaku hasanatan yudha'ifah. Wa yu'ti milladuhun ajra'adhimah. Inna allaha sesungguhnya Allah. La yitlimu yaitu tidak mendhalimi oleh Allah. Mithqala dharatin pada seberat biji atom. Biji sawi sekalipun. Wa intaku dan jika ada oleh dia. Mithqala dharah hasanatan yaitu suatu kebaikan. Yudha'if. Maka Allah akan melipat gandakan. Allah akan melipat gandakan. Ha pada dia hasanah. Wa yu'ti dan akan memberikan oleh dia Allah. Min latunhu dari sisinya Allah. Ajaran pada bahala adhiman yang sangat agung. Ini jelas sekali dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 40. Hadis. Hadis ini redaksi masih panjang. Akhraja al-Bukhari. Akhraja telah meruatkan. Mengeluarkan hubara hadis. Al-Bukhari oleh Imam Bukhari. Nomor hadis. 7.439 Wa muslimun dan oleh imam muslimin. Imam muslim nomor hadis. 183. Wallah tu li muslimin. Lafad radaksi tadi hadis. Yaitu miliknya imam. Imam muslim. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.